Hai Ridwan disini kali ini saya kedatangan satu buah paket ya dari Bapak David dari Kalimantan Barat ya tempatnya dari Ngabang tentunya ini sangat jauh sekali ya perjalanan yang sangat-sangat jauh ini isinya apa Bang ini isinya iPod ya iPod klasik katanya kronologinya nggak bisa sing ke iTunes mungkin chatnya seperti ini ya jadi tepatnya seperti ini ya enggak bisa singka itu katanya kalau misalkan sing itunya satu atau satu lagu ini bisa masuk cuman kalau misalkan banyak atau kenapa enggak bisa dan saya coba sarankan untuk uninstall si iTunes dan install lagi untuk iTunesnya masih tetap sama apakah ini bisa diperbaiki ya mungkin eh video perbaikannya ada di video selanjutnya mungkin kalau yang ini saya akan membahas untuk unboxing saja ya untuk pengecekan unit dalamnya dulu ya kita buka dulu untuk paketnya takutnya dia terpentok apa gimana atau ter rusak apa gimana takutnya dia akan perjalanan perjalanan jauh ya takutnya rusak apa gimana gitu dan disini isi paketnya enggak hanya iPod aja ya di sini ada adaptor juga adaptor untuk laptop ya katanya Bang sekalian aja tolong betulin katanya kata Bapak David sih seperti itu nah seperti ini ya untuk unit dalamnya dan Wow ada ini apa ini ada plastik asoi ya plastik perapatannya kalau di sini namanya plastik perapatan buat ngiloin tepung disini enggak pakai bubble wrap ya aduh jadi mengerikan sekali ya kalau misalkan barang-barang iPod ini enggak pakai bubble wrap jadinya ya sayang aja ya takutnya kepentok apa gimana soalnya harga LCD juga agak sedikit mahal ya di sini ada chargeran laptop ya merek Asus kartanya enggak bisa ngecas sekalian tolong dicekin katanya Oke siap nanti ya ini kalau untuk adaptor laptop mungkin eh di silingkan dulu ya atau nanti dulu aja ya kita fokusnya ke pada iPodnya kita buka dulu untuk plastik perapatannya ya kita buka dulu eh Wow ini biar enggak kehujanan juga ya tapi mantep juga sih kalau misalkan pengirinan seperti ini pakai plastik dulu ini mantep ya asal menggunakan babar web lagi ya kalau misalkan nggak pakai babar web jadinya wah ini takut kepentokan bagaimana di sini untuk belakangnya untuk bodynya lecet pemakaian ya dan untuk sebelah ininya ada tombol lock seperti biasa dan ini untuk headset dan dibawahnya untuk 32 pin kalau nggak salah ya Oke kita langsung coba nyalakan saja dengan menekan klik wheel atau kita menggeser klik wheel ternyata menyala ya Wow mantap sekali guys Oke disini langsung saja kita testing untuk klik wheelnya ini masih working ya masih sensitif juga masih kliki juga cuman tombol tengah agak sedikit keras ya jadi harus agak menekan sedikit dalam jadinya ini harus menggunakan atau harus diganti mungkin ya untuk unit tengahnya untuk tombol tengahnya tapi is oke masih masih bisa dipergunakan dan yang pastinya harus bisa di install ada bukan install sebuah harus diisa diisi lagu tentunya percuma aja kalau misalkan tombol klik nyata yang tengah bisa cuman kalau diisi lagu nggak bisa ini percuma sekali ya di sini tombol atau polumenya ini berjalan ya mantap sekali dan scrolling-scrolling juga masih enak dan ini untuk lagunya ini cuman ada satu cuman ada satu cuman tiga menit lagi ya cuman apalagi cuman satu dan nggak bisa diisi banyak katanya sih seperti itu ya dan untuk video perbaikan seperti biasa di video selanjutnya dan untuk infeksi dulu ya untuk si charger jargernya seperti ini seperti kayak laptopnya ya laptop iMac atau laptop MacBook Pro yang lama tentunya ya dan untuk kabelnya sendiri ini seperti udah gantian ya kata Bapak David sih ini sudah membeli kabelnya yang sedikit Ori di marketplace tentunya ya sebetulnya yang ini bukan Ori juga ya sebenarnya ini grade A atau Ori grade A galeri nomor duanya tapi tidak jadi masalah yang penting bisa konek ke si iPodnya Oke mungkin ini ya penampakan si iPodnya dan untuk perbaikan di video selanjutnya mungkin sekian dulu ya video kali ini thanks for watching I'll see you next time dan jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya dadah saya Ridwan until next time